Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya kawan kelangkus kalian saya dapat kiriman dapat kiriman dari subscriber yang dimaharkan saya dipaketkan lewat pos maketnya ini agak ngeri ini rawan kalau ketindian biasanya kalau ekspedisi yang lain selain pos biasanya kan banting-banting gitu ini kalau kayak gini cuman dilapisi koran tipis seperti ini lalu dilapisi solasi seperti ini saya kira sangat rawan patah dan mudah-mudahanlah aman ini Coba kita buka isinya seperti apa sih Mari kita buka sama-sama temen-temen ya kita buka sama-sama entah isinya seperti apa entar ya mudah-mudahan inilah agak alat teman-teman bukaannya agak alat Oh kayak apa ini penasaran saya teman-teman isinya ini awas hati-hati Yes semoga tidak apa-apa ini waww wismillahirrahmanirrahim kayak gini teman-teman plus satunya kayak gini kita lihat tampilan awalnya ya ini jimatan ini ya Pak Coba kita buka sulerahmanirrahim Wah ternyata keris ini keris singosari teman-teman era-era singosari ini ini jangkung ini sangat kalau melihat dari tekstur besinya ini adalah singosari teman-teman mantap ini coba dibuka lalu yang ini lihat dari tampilan adalah bancihan Kayaman Surakarta kita bahas yang kecil dulu ya ternyata memang ini teman-teman peksinya kotak teman-teman kalau melapisinya memang ini masuk ke singosari ini vaksinya kotak teman-teman ini masuk singosari ini kalau utuh luar biasa teman-teman ya karena memang sudah hampir seribu tahun ya eranya ya era sungasari akhirnya jadinya seperti ini teman-teman kalau utuh ini bisa puluhan juta kayak gini ini tapi sudah kondisinya sudah mengenaskan ya memang ini ya biasanya dijadikan bahan tindih seperti ini teman-teman ini biar saya simpan karena saya nggak punya yang singosari original seperti ini teman-teman saya rasa ini dapurnya jangkung ini karena memang singosari ada dapur jangkung juga dan ciri-ciri kebanyakan berfeksi kotak teman-teman seperti ini oke ini teman-teman dari dekat seperti ini ciri-cirinya kris singosari senjata singosari era tahun seribu masehi sebelum era Mojabait lalu kita lihat yang ini ini yang luar biasa yang mahal ini mungkin murnya ini teman-teman ini yang mahal ini teman-teman murnya ini yang wingit ini wingit lalu pada ini juga kuno teman-teman coba kita buka bismillahirrahmanirrahim oke jadi jika melihat dari rancang bangun maka kris ini masuk pada dapur sinom warawari terlihat pada bagian jalan serta ada lambe gajahnya dan juga ada pada ini gereneng di bagian belakang dan ada sokoan rangkap kalau melihat pada sisi samping maka kris ini luk sinandi jadi berluk sinandi luk sinandi itu adalah luk mensamarkan artinya ada sandinya menyamarkan sebuah dapur artinya seperti itu yaitu luk sinandi ini teman-teman kalau kita melihat pada besinya saya kira kris ini masuk ke era mataram bisa jadi ini mataram senopaten teman-teman tak biasa lah sayangnya pada besinya sudah agak pendek ya agak pendek karena memang kris ini tidak terawat tidak terawat saya lihatnya pun dari online namun secara garis besar kris ini saya rasa memang layak masih layak untuk di koleksi nanti kita lihat nanti jadinya seperti apa tampilan pada pamornya oke teman-teman masuk era mataram ini teman-teman masih utuh secara keseluruhan masih utuh jadi ini oleh-oleh atau harta karun dari kawan saya yang ada di kemarin Madiun ya iya Madiun kawan Madiun ini coba mana tadi iya dari Madiun dari Mas Sikit Hermawan juga subscriber juga ini terima kasih Mas Sikit ya atas krisnya ini juga sebagai tindih yang mudah-mudahan Insya Allah nanti saya simpan sendiri ini sebagai tindih saya warangkani dan ini sulit didapatkan seperti ini teman-teman memang oke terima kasih yang sudah menyimak semoga anda diberikan kesehatan selalu dan jangan lupa teman-teman untuk di subscribe dan di like serta komen di bawah ya dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi pemberitahuan ketika saya membuat video-video selanjutnya agar anda tidak ketinggalan video saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati